Untuk menentukan durian terbaik di desa Nangka, yang dikenal sebagai kampung durian, pemerintah desa setempat mengadakan lomba. Sebanyak 32 jenis durian yang berasal dari desa Nangka diikut sertakan. Sadid Holib salah satu peserta merasa senang dengan adanya lomba ini, karena membantu mempromosikan duriannya agar lebih dikenal. Suhito Pratomo, salah satu peserta berharap lomba durian lokal tersebut dikelar secara rutin. Senang gak dengan adanya lomba durian di tingkat desa? Alhamdulillah senang bisa memperkenalkan wisata dan Nangka, terutama durian-durian yang sudah tanam oleh leluhur kami. Jadi durian yang dilombakan tadi, durian dari keleka leluhur ya? Tahu, durian dari tanaman almarhum ayah saya. Tadi ada berapa jenis durian yang diikut sertakan tadi? Satu jenis, durian si hijau, cuma dua butir. Untuk lomba ini ke depannya lebih meriah lagi dari yang ini. Ini untuk sementara ini ibaratnya untuk permula, untuk pertama kali perdana desa Nangka yang tahun-tahun ke depannya, mungkin lebih dari sini lagi acaranya. Kepala desa Nangka, Bayu Miar, mengatakan, lomba durian lokal tersebut diharapkan berdampak positif bagi warganya. Untuk durian yang dilombakan tadi ini sangat berparian sekali. Jadi saya sendiri mungkin bingung untuk menyebutkannya. Ini salah satunya, salah satunya yaitu adalah durian Ais Kinceng. Ais Kinceng. Kita juga mungkin heran mendengar, tapi ini adalah warisan budaya yang di desa Nangka seperti itu. Patang Lame, Jok. Pesertanya dari mana saja nih? Untuk pesertanya ini adalah peserta lokal, ini adalah masyarakat dari desa Nangka sendiri. Berapa peserta yang ikut tadi? Sebanyak 32. Kalau saya melihatnya sih kelas banget deh di durian gitu loh. Cuman karena keadaannya di desa Nangka, tapi untuk warna dan rasa, dengan durian-durian viral, boleh cek sendiri deh. Datang dulu ke desa Nangka, cobain yang lomba durian lokal tadi. Dan itu duriannya petani-petani lokal sini. Tapi soal cita rasa, model dan bentuk, sama yang viral-viral itu nggak kalah. Makanya lebih baik, mendingin dicobain sendiri deh. Kalau katanya kan nggak lengkap nih. Nah, coba datengin pak adresnya, cari salah satu aja durian yang tadi ikut dilombakan. Karena rata-rata yang dilombakan tadi, saya cip sedikit-sedikit karena nggak berani makan banyak. Karena yang berlebihan tuh tetap aja nggak enak kan gitu. Dan rasanya nggak kalah kok gitu. Desa Nangka merupakan salah satu penghasil durian kualitas terbaik di Bangka Belitung. Tak mengherankan, saat musim durian tiba, desa ini ramai dikunjungi warga yang ingin membeli durian langsung dari kebunnya. Mustianto melaporkan dari Bangka Selatan.